Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sedulurku semuanya Sedulur tukang, sedulur youtube Sedulur satu profesi Selamat datang kembali Dengan channel yang gangger Channel yang membahas tentang Perkayuan atau perdukangan kayu Dalam kesempatan video kali ini Saya akan membuat Meja kantor Untuk Buat di kantor-kantor Untuk bagian kakinya Kita serut-serut dulu Setelah kita serut Kita belah 10 cm Saya menggunakan balok Untuk kakinya Kita serut dan kita belah Menjadi ukuran Lebar 10 cm Dan ketebalannya kita press Menjadi ukuran 5 cm setengah Buat sedulur-sedulur yang baru bergabung Yang baru menemukan channel ini Selamat bergabung Monggo Jangan lupa di subscribe Semoga video-video dari saya Bisa menginspirasi Dan juga bisa bermanfaat Buat dulur-dulur Yang masih tahap Pemula atau belajar Ini untuk bagian kaki Ini saya bikin ukuran Panjangnya 57 cm Ini saya bentuk kakinya Terlebih dahulu Dengan bahan balok Kita bikin 5 cm setengah Dan tingginya 10 cm Kita bikin variasi Pelengkung-pelengkung Dengan alat senemune Atau seadanya Ini bekas peker Kita manfaatkan Untuk membuat variasi bagian kaki Seperti ini Monggo disimak saja Jangan diskip-skip Biar tidak gagal paham Dan di bagian bawah Kaki juga dikasih Lengkungan Dikasih Melengkung-melengkung Variasi Bahwa yang penting Pantes Terserah Pengen dibikin Variasi Seperti apa Saya bikin variasi Seperti ini Untuk longgar Bagian bawahnya Saya kasih ukuran Longgar 3 cm setengah Ini yang mau Dikaris Ini nanti kita Bobok Kita bikin variasi Lubang Dan kita juga Kasih Garis-garis Untuk jari-jarinya Jari-jarinya Saya bikin Ukuran 5 cm Dan jedanya 3 cm Ini ada 4 buah Jari-jari Dan yang ini Buat penopang Bagian atas Untuk ukurannya 5 cm Setengah Persegi Untuk penopang Bagian atas Kita mal Dengan kaki Bagian bawah Seperti ini Untuk panjangnya Kita samakan Dengan yang Bagian bawah Nah ini Untuk bagian bawah Kita kasih Jeda 3 cm Setengah Ini Baryat Dengan Alat Seadanya Sahana Yang penting Bisa Pantes Bahwa Bagaimana Berbeba Cara Untuk Proses Pelengkungan Saya Menggunakan Mesin Jigsaw Merk Haston Ini Sangat Rekomendasi Bagi Saya Ini Tidak Tembus 5 cm Tidak Tembus Tapi Bisa Untuk Membelah Loh Bisa Buat Lengkungan Seperti ini Loh 5 cm Tidak Tembus Tapi Masih Kuat Mesin Jadi Harus Dipolak Balik Seperti Ini Proses Pembuatan Lengkungan Loh 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 Wulak Walik Soalnya Rok Tembus Loh 5 cm Setengah Menurut Menurut saya Pribadi Ini Kuat Loh Loh Sel Tidak Loh 5 cm Tidak Tidak Tembus Nah Ini Untuk Bagian Bawah Loh Kita Kasih Tegungan Lagi Di bagian Atasnya Supaya saya pantes ribebelah sedelur bisa berkreasi dengan kreativitas delur-delur ini saya bikin modelnya seperti ini lor ini mejanya kombinasi lor ya kombinasi jadi apa ya sampur-sampuran lah ada minimalis ada klasik lor kita jadikan satu dalam satu meja lor model minimalis dan juga klasik kita satukan ini untuk jari-jarinya kita bikin lebar 5 cm dan ketebalannya 2 cm 8 mm kurang dari 3 cm udah soalnya ini saya menggunakan bahwa bahan tebal 3 cm nah yang ini untuk bagian jari-jari kakek lor kita bikin tinggi ukuran 62 cm selamat menikmati lanjut ke proses pembobokan untuk bagian kaki-kaki ya lor ya untuk bagian kaki-kaki bagian bawah kita bobok dan juga kaki bagian atas kita bobok juga lor sebelum proses penyetelan kita amplas terlebih dahulu biar proses pengamplasannya tidak tidak susah lor ya kalau sudah di amplas kan kita jadi lebih mudah lagi nanti proses finishing bagian pengamplasannya lor ya kita amplas terlebih dahulu biar lebih mudah cara pengerjanya nah ini seperti ini seperti ini lor untuk bagian kaki-kaki mejanya lor ya kita bikin motif klasik dan kita kombinasikan dengan modern lor nanti jadinya seperti apa jangan di skip-skip biar nggak gagal paham lor ya lanjut proses pembuatan kaki yang sebelahnya lor ya atau lemahnya lor ya di sini saya menggunakan papan 3 cm yang sudah saya sambung bikin ukuran lebar 60 cm lor untuk tingginya nanti kita bikin ukuran 67 cm lor untuk bagian bawah kita potong lurus aja lor ya kita potong lurus seperti ini dan nanti yang bagian atasnya kita potong kemiringan 45 derajat lor ini tingginya dibikin 67 cm lor ya nah ini yang untuk pemotongan bagian atas lor ya pemotongan bagian atas kita bikin kemiringan 45 derajat dan yang bagian atas juga sama kita menggunakan papan tebal tebal 3 cm yang sudah kita pres ukuran lebar 60 cm dan potong untuk tutup atas juga lah proses pemotongannya sama kemiringan 45 derajat dengan lebar atau panjangnya 50 cm lor ini ukurannya 50 cm x 60 cm lor dan yang ini saya menggunakan papan tebal 2 cm yang sudah saya sambung bikin ukuran 52 cm lor kita bikin ukuran lebar 52 cm nanti kita bikin variasi di bagian depan masuk lubang lup 1 cm lor ya saya menggunakan ini papan tebal 2 cm untuk tutup bagian depan nah ini kita untuk proses bagian kaki-kaki yang ada dibuat lemari lor ya kita bikin lubang lup seperti ini untuk bagian depannya supaya masuk 1 cm lor ini lubang lupnya kita bikin 1 cm lebarnya dan kedalamannya juga sama 1 cm lor ini untuk kaki-kaki bagian sampingnya lor ya untuk bagian lemarinya karena ini meja kombinasi lor ini meja kombinasi klasik modern minimalis pokoknya mah buh jadi ini seperti priwek eh seperti priwek seperti apa pokoknya mah simak saja videonya lor ya jangan di skip-skip biar gak gagal paham setelah selesai proses pengelupan lanjut kita bikin variasi untuk bagian tutup depan dulu disini saya bikin motif minimalis lor ya kita bikin panel dengan lebar 18 mili lor lebar 18 mili ketebalan panel 1 cm supaya masuk ke lubang lup tadi lor ya lanjut ke proses pembuatan motifnya lor motif minimalisnya kita bikin variasi sederhana saja yang penting ada garis-garisnya biar enggak polos ya lor ya biar nora polos pisang katone dipayai garis-garis supaya pantas priwek dulur bisa berkreasi dengan kreasi-kreasi dulur saya bikin motif sederhana seperti ini aja nah kira-kira seperti ini lor ya motifnya cukup sederhana simpel minimalis mumpu pantas mumpu gimana ya wis rp lah tulur tulur bisa nilai enak katone pantas ya monggo di subscribe dilek lor nah lanjut ke proses pembuatan perakitan ini lor ya bagian kaki-kaki atau lemarinya lor kita kasih lem terlebih dahulu kita setel seperti ini tulur jangan lupa dikasih lem biar kuat lor selamat menikmati selamat menikmati biar lemnya merkat kuat kita press ya lho ya dan tunggu sampai kering setelah kering kita buka pressannya lanjut ke proses selanjutnya dulu lho nah disini anak saya mulai ngeregoni lho kalau saya kerja ini pasti ngikut-ngikutan lho ya liatin kadang-kadang paku pada hilang lho dipakuni kabes segala kayu-kayu dipakuni lho paku-paku pada hilang si abil kalau saya kerja ini suka ngikut-ngikut lho pengen bantuin jar dewekma nah yang ini untuk bagian laci ya lho ya kita kasih jeda 10 cm lho untuk bagian laci dengan kayu lebar 5 cm lho ini jeblosnya gak rata lho ya jeblosnya 2 cm lho jeblos ke bawah 2 cm dengan kayu lebar 5 cm lho untuk bagian laci lho dan lanjut proses pembuatan rangka bagian atas dulu ya untuk rangka bagian atas disini saya menggunakan kayu lebar 5 cm nanti dengan panjangnya kita bikin 1,10 cm lho 1,10 cm lho panjangnya dengan kayu lebar 5 cm dan lebar rangka ke sampingnya 50 cm lho panjang air 2,10 cm lho panjang aura panjang air 19, islands panjang air panjang air panjang air selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati bagian rangka kaki-kaki seperti ini prosesnya kita menggunakan skrup atau skrup biar lebih kuat dan kenceng jangan lupa selalu kasih lem agar memperkuat hasil pekerjaan kita lor hasilnya biar lebih maksimal selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati setelah proses pembuatan kaki-kaki selesai lanjut ke proses bagian tutup atas lor ya atau mejanya belum optik ya jadi kita serut terlebih dahulu disini saya menggunakan papan tebal 3 cm juga lor ini papan sambung-sambungan lor dengan tebal 3 cm lebar 50 cm panjangnya kita bikin 1,20 cm selamat menikmati 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 selamat menikmati